selamat datang kembali di channel bernayatrader di video kali ini saya kemarisah untuk samsam dari sektor retail dan juga dari sektor hardcore yang pertama ada amrt kedua SS ketiga LPPF ke-4 MAPI ke-5 RALS ke-6 IRA ke-7 KF ke-8 INAP ke-9 SIDO ke-10 SAME dan terakhir KLBF langsung saja yang pertama ada amrt yang ditutup menguat tipis 0,36 persen harga 2.760 kalau dia transaksi asing net sell tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy kalau dia ada broker summary nya ada distribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal amrt cukup bagus kelihatannya konsolidasi untuk naik lagi dia terus membentuk kair loh dan mer dan terus mempertahankan trend line uptrend semenjak dia naik Maret 2022 jadi kondisi seperti ini masih bagus masih bagus ini juga kelihatannya ya dia itu false breakdown dia sempat jetball tapi kemudian konsol terus naik lagi dan kondisi seperti ini memang sudah jauh dari support ya supportnya 2600 2550 kalau kondisi seperti ini ya Bapak Ibu bagaimana strategi ini aja hitung-hitungannya ya dan amrt ini bisa sinyal konfirmasi minornya mencoba uptrend lagi menguji high nya di 3090-3100 tinggal nunggu tembus 2850-2860 bisa jadi pola cup and handle juga untuk amrt jadi oke enggak seharusnya oke nih cuman harga belinya ya enggak oke ya kalau beli harga tanggung kalau kemarin beli di 2650 ya ini area dekat-dekat support kalau sekarang kan sudah agak tinggi naiknya udah 4% dari 2.500 dari 2660 itu ya semoga aja ada tarikan ya untuk selasa besok karena volume juga meningkat seperti itu untuk amrt langsung saja kesempatan selanjutnya ada SS yang ditutup di harga 458 menguat 6,51 persen kalau dia transaksi asing net buy kalau dia di box semarinnya SS ada akumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal ases yang waktu itu analisa saya juga masih sama walaupun memang offset mungkin ke cut loss ya mungkin 450-440 jebol cut ya enggak masalah cut loss aja dulu ya dan dia cuman 3 hari di bawah terus kembali naik dan ini sepertinya konfirmasi udah swing low ya minggu sebelumnya tuh mencoba konfirmasi cuman gagal karena ada candle merah 500 ini rejection ini sinyal konfirmasi 70 persen arahnya ke atas untuk SS tapi ini disclaimer on ya analisa kembali ke masing-masing jadi menarik enggak harusnya menarik ya targetnya bisa ke perubahan praksi harga 500 atau minimal 480 berarti dari harga sekarang 22 poin bisa naik berarti bisa naik sekitar 4 sampai 4,5 persen minimalnya kalau dilihat dari candle weekly nya juga bagus doji dan ada rejection menarik untuk SS jadi seperti itu untuk SS langsung saja kesempatan selanjutnya ada LPPF yang ditutup dari 4300 terkoreksi 1,37 persen kalau dia transaksi asing net sell kalau jadi bekas semarnya LPPF ada distribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal LPPF lagi mencoba resisten 4400 dan koreksi koreksinya volume nya juga sama tapi enggak masalah koreksinya candle nya kecil aja ya enggak nyampe setengah tinggal nunggu tembus 4400 bisa jadi valid break dan targetnya 4800 untuk LPPF cuman harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya kalau Bapak Ibu pas beli waktu di harga psikologisnya 4000 ya itu nekat-nekatan aja trading itu nekat-nekatan apalagi harga angka genap udah turun dalam ketemu angka genap 4000 ini contohnya 4400 juga ketemu kan mantul sempat mantul sampai 4550 mantulnya sekitar 3,5 persen itu bisa profit taking juga kan mampatin aja kalau harga-harga tanggung seperti sudah di area resisten ini ya itu bingung kan mau beli di harga tanggung takutnya turun tapi kalau kondisi seperti ini semestinya ada tarikan sampai 4400 nya minggu ini semoga bertahan di atas 4400 untuk LPPF seperti itu langsung saja ke salam selanjutnya ada MAPI yang ditutup di harga 1415 menguat 1,79 persen kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakal semarinnya MAPI ada akumulasi langsung saja ke technical nya secara technical untuk MAPI juga kembali rebound setelah dia mengarah ke 1200 ya dia kembali naik dan kelihatannya untuk MAPI ini konsolidasi untuk dia naik lebih tinggi kelihatan dia rejection lagi kan ini sinyal bagus nih cuman harga sekarang kalau mau beli ya stop loss mepet aja jebol 1400 cut dulu aja dia tutup di bawah MA60 MA20 nya ini targetnya 1500 dan ya akan uptrend kalau bisa tembus 1500 targetnya seperti ini aja kalau kompirmasi break 1500 ya hitung aja seperti ini targetnya 1700 berarti sekitar 15 persen naik eh 13 persen 12 persen naiknya atau pakai Bibonacci retrasman dari swing low ke swing high ya di sekitaran itu ya 1700 sampai 1730 ke situ arahnya kalau kompirmasi break 1400-1500 seperti itu untuk MAPI langsung saja ke salam selanjutnya ada RALS yang ditutup di harga 665 terkoreksi 1,48 persen kalau dia transaksi asing net sell kalau jembatan semarinya RALS didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical RALS kondisi seperti ini koreksi 2 hari volume kecil apakah nanti mantul cuman harga-harga pucuk kalau nekat ya ya 650 itu support yang harus dijaga kalau nggak bisa ke 600 ya lanjut kalau mau bagus ya swing low nya semestinya di 650 atau 645 ini aja kalau dilihat dari time frame weekly nya bagus volume bagus juga meningkat ini berhasil kompirmasi break nih ya RALS yang seperti analisa sebelumnya ya ini arahnya ke atas targetnya itu kalau ditarik trend dari semenjak 2020 targetnya 780-800 minimal disentuh 1-2 bulan ke depan atau mungkin ya seminggu 2 minggu ke depan ya targetnya 800 tapi itu terlalu cepat menurut saya tapi bisa aja kalau kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss stop loss di bawah 640 cut loss mepet aja dulu tapi kalau Bapak Ibu mau di hot lebih lama tunggu dia sampai 600-620 ini baru average down kalau nggak pakai stop loss tapi itu nggak disarankan ya harus punya strategi lah kalau nggak pakai stop loss itu ya jangan sembarangan juga average down nya cuman 2% turun udah average down jadi seperti itu tapi semestinya koreksinya ini sampai 640-50 aja terus naik lagi koreksinya juga 2 hari volume nya kecil ya jadi kalau pun koreksi 1 kali lagi nggak masalah ini serius naik nih tinggal nunggu di mana dia membentuk swing low terbarunya seperti itu untuk RALS langsung saja ke sum selanjutnya ada IRA yang ditutup di harga 1060 menguat tipis 0,47% kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net buy kalau di level kasmarinnya IRA ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical IRA konsolidasinya cuman nggak tahu nih ada apa volume nya tiba-tiba rapi seperti di create mungkin ada corporation atau ya crossing-crossing barang aja kondisi seperti ini untuk IRA support kuatnya 1000 itu aja pakai support kuat kalau nekat beli harga sekarang stop loss kalau dia jebol 1000 sabar dan menunggu kalau memang uptrend ya tembus 1100 nya 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan siap-siap mencoba kembali uptrend itu untuk IRA IRA sudah 1 kali gagal menembus ya ini uji kedua kalinya kalau sampai tembus dan bertahan di atas 1100 kompirmasi uptrend untuk IRA targetnya 1300-1400 itu tapi ini disclaimer on ya support kuatnya pakai aja angka 1000 tutup di bawah itu misalnya 4% turun dari 1000 ya kata jodh udah ini kan dia dijaga kalau sampai turun dalam ya yang jaga nggak ada lagi ya sepastinya sih turun lebih dalam seperti itu langsung saja ke samp selanjutnya ada KF yang ditutup menguat 12,01% harga 1165 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bawa kesempatannya KF ada sedikit akumulasi sepertinya ada influencer yang tarik nih ya dan ya semestinya sih bagus pokoknya jangan turun dari 1100 itu aja kalau dia turun udah gagal false click kalau memang mau uptrend semestinya ya koreksinya tipis saja cuman karena ada influencer yang tarik ya mungkin open gap up lah hari Selasa nanti open gap up apakah dia distribusi atau gimana ya kita lihat aja nanti likuiditas kecil juga ya bitovernya tipis nih untuk KF ya tergantung lah masing-masing seperti apa jadi seperti itu untuk KF kalau menurut saya ya selama plotting profit di atas 3% hot aja kalau dia turun sisa 2% sisa 3% mending tp aja udah jangan diharap harap lagi pejam mata aja tapi selama di atas itu ya tetap di hot bisa follow the trend atau pasang trailing stop seperti itu untuk KF langsung saja ke samp selanjutnya ada enough yang ditutup menguat 3,61% karya 860 kalau dia transaksi asing net buy kalau di bekas sebenarnya enough hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical enough juga ada tarikan dan dia kembali ke atas trend line downtrendnya ini cukup bagus untuk enough kalau dilihat time frame weeklynya biar lebih jelas 900 lah konfirmasinya baru oke kalau minggu ini dia kembali ke 900 dan bertahan oke tuh pokoknya minggu ini liatin aja kalau mau beli harga sekarang stop loss di bawah 800 kalau berminat tapi ini disclaimer on seperti itu untuk enough langsung saja ke samp selanjutnya ada Sido yang ditutup di harga 725 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net buy kalau di bawah kesemarinya Sido ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical Sido lagi konsolidasi dan dia mantul dari 700 lagi ini support pertahanan yang seharusnya memang dijaga kalau dia jebol 700 indikasi pola dead cat bond dan kalau mau bagus kalau dilihat dari time frame weeklynya untuk Sido karena minggu sebelumnya dari Jackson ya minggu ini harus kembali minimal ke atas 750 755 untuk Sido oke tuh kalau Sido bisa kembali ke atas 750 minggu ini hari Jumat seperti itu langsung saja kesem terakhir langsung saja kesem selanjutnya ada Same yang ditutup menguat 0,68% karya 294 kalau dia transaksi asing gak ada jual beli kalau dia bakal samarinya Same didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical Same lagi berjuang untuk naik cuma pola dead cat bond dia naik break 300 kemudian jebol terus coba naik gagal ini memang minornya coba uptrend seperti ini cuman kan kalau ditarik dari atas dia itu membentuk lower high jadi kalau menurut saya kondisi seperti ini tunggu dia tembus 300 itu baru menarik tunggu dia tutup di 300 ke atas ada sinyal bisa lanjut uptrend atau kalau mau beli beli dekat 280 atau 278 top loss kalau dia jebol itu karena ada membentuk pola cup and handle terbalik kalau jebol neckline nya 280 278 itu jadi kalau mau bagus minggu ini same same harus sudah berada di 300 itu seperti itu untuk same langsung saja kesan terakhir ada KLBF yang ditutup di harga 2060 tar koreksi 1,9% kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net buy kalau dia broker semarinya KLBF hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi langsung saja ke technical secara technical KLBF lagi konsolidasi dia konsolidasinya di rates 2000 sampai 2100 dan 2170 jadi kalau mau beli KLBF beli di bawah di 2000 2040 2020 itu area belinya apakah ini bisa naik lebih tinggi ya semoga aja jangan sampai ini kan dia sudah naik tinggi takutnya di atas konsolidasinya untuk distribusi ini konfirmasinya 2000 jangan jebol kalau sampai tutup di bawah 2000 gagal siap-siap lanjut downtrend dia bisa membentuk swing low nya sampai 1800 seperti itu untuk KLBF cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniatrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga re-konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati